Wah, ini isis paling pecah si Indonesia Raya ini mah. Gue Faryl Manusukin, balik lagi di Skotomotif. Hari ini gue berada di Seven Star Cibubur, tempatnya Noval. Mumpung Noval masih di Indonesia nih. Soalnya ntar malem dia balik ke Australia, ya enggak? Gue pengen lihat update perkembangan. Ternyata isis gue yang pake chat Penta Prima. Pal, gile. Yoi. Toval, temen gue dalam bergosip soal perbengkelan, perotomotifan. Temen gibah gue soal perbengkelan. Temen kecebur. Karena kalo gue nanya apa-apa, misalnya beli barang atau pengen ngapain, gue nanya dia dulu, Pal, kalo gini gimana? Kalo gini gimana? Nah, dia tuh selalu dapet insight yang menarik dari dia nih. Iya, itu beneran tuh ya? Beneran. Soalnya lu melakukan industri nge-chat dari tahun berapa? 2003. 2003. Nah, udah tuh udah paham lah. Jadi ya kalo kecebur, gak apa-apa kecebur. Belajar ranjir. Belajar ranjir. Iya enggak? Semua pasti pernah kecebur. Betul. Kita kan namanya juga modif, tapi gue pernah bilang tuh belajar modif tuh mahal. Mahal. Kita nyobain produk A atau ke bengkel A gitu. Terus tidak sesuai dengan selera kita, oblatir tau gitu. Nyoba lagi berikutnya. Nah, itu tuh prosesnya yang bikin duit boncos. Yoi. Semua pernah modif, semua pernah norah. Iya, bener. Semua pasti pernah norah. Bener, bener pasti. Sama modif. Dan itu kan proses, ya enggak? Nah, serunya lagi adalah, kita sepakat nih bahwa industri otomotif harus gede nih, Pal, Indonesia. Oh, harus dong? Iya enggak? Wah, gila. Terbesar di dunia mungkin Indonesia ya? Iya. Pengguna otomotifnya. Iya, otomotifnya. Nah, makanya itu untuk semakin gede adalah dibutuhkan kerjasama antara produsen dan konsumen nih. Iya. Misalnya konsumen mau OP, produsen menyediakan yang lokal-lokal nih. Iya. Pun sebaliknya gitu. Ada konsumen ada keluhan, produsen yang bisa memperbaiki kualitas. Iya. Gitu. Dan kayak gitu kan lebih enak buat belajar jadinya. Dan yang paling penting gini ya, gue kerja di industri otomotif sini sama di luar, ternyata memang harus di adjust cuy. Jadi belum tentu barang luar itu mentah-mentah cocok di sini. Iya. Jadi yang SNI itu sebenarnya adalah yang paling cocok. Hmm. Udah disesuaikan. Gue ngecat di sana, cuacanya beda. Itu ngaruh banget. Iya. Ngaruh banget. Kalau bahan dingin gue bawa ke sini, itu masalahnya tuh beda. Di furnish gitu-gitu beda. Jadi iklim tuh mempengaruhi lah ya? Ngaruh banget cuy. Ngaruh banget. Furnish Indonesia gue bawa di sana, Australia yang mataharinya strong bisa gampang rusak. Oh. Jadi tergantung emang kondisi negara lah. Iya. Makanya kalau di sini ya paling beres emang. Kayak kosmetik ya? Kayak kosmetik. Iya gak? Yang iklim tropis kan suka ada iklan-iklan itu. Iya. Kayak gitu ya? Kadang tuh kita gak terlalu concern sama hal-hal gitu. Tapi sebenarnya itu penting banget. Iya. Iya. Jadi ya saya ini emang dia udah teruji lah buat pasar Indonesia. Iya. Harusnya ISO-nya sini. Karena kan kelembabannya tinggi. Saat nyemprot tuh kalau kelembaban tinggi ngaruh banget ya. Iya. Bisa bolong-bolong, bisa gak nyempel dan lain-lain. Iya. Nah ini sekarang kita pengen update perkembangan Isis nih. Yoi. Nah ini lagi customer Renopal semua nih. Yoi. Ini Swift mau dapain nih Pak? Cetapan nih Pak? Kalau ini arahnya Nardo Grey. Tapi dia pakai yang punya Audi. Nardo Grey ini. Lebih gelap atau terang? Lebih gelap. Oh bukan yang terang. Yang kayak lu pengen tuh. Yang terjadi lihat ya? Iya. Iya. Kali aja buat mobil Saksit. Yoi. Yoi dong. Saksit keren tuh. Konsepnya gue udah lihat yang kayak gitu. Nah ini hasil dari Penta Prima nih. Ini Penta Prima. Anjeng. Jadi dari A sampai Z ini Penta Prima. Jadi dari thinner, epoxy, primer, surfacer, degraiser. Semuanya Penta nih? Semuanya Penta. Full Penta. Ini baru proses apa nih Pak? Ini udah proses clear coat. Furnace. Nanti akan dipoles lagi berarti ya? Iya. Belum dipoles lagi nih? Belum. Belum dipoles. Anjeng. Dan ini udah cured ya. Ini dua hari ya. Hmm. Dua hari prosesnya ini udah cured. Udah bener-bener sidik jari. Udah nggak ngecap. Nah. Wah lucu Pak lanjeng. Iya. Wah ini. Bentar ya gue ambil center ya biar lu lihat ya. Iya, iya, iya. Ini hasilnya nih. Ini belum dipoles nih sama dia nih. Eh gue lupa dah. Kita kulit jeruk apa? Flatnya paling? Kita bikinnya flat. Oh ini soalnya belum di.. Ini ini? Iya belum. Oh. Oh ya. Tuh. Itu warna metallicnya. Tapi kalau metallic kulit jeruk sih lucu ya. Kulit jeruk lucu. Kalau gue sih sebenarnya tergantung tampilan mobil. Kalau mau finishnya show finish, heboh gitu. Ya mendingan flat. Tapi kalau misalnya mau OEM look kulit jeruk. Tapi tetep ya ini nggak bisa OEM banget. Karena kan ini glossnya tinggi. Iya, iya. Nggak apa-apa ini flatnya lah. Iya. Iya. Ya udah. Anjing. Ini ada lagi nih. Iya. Ini juga Penta nih ya. Ini Penta. Ini sama. Jadi berbarengan. Ini matahari udah. Tuh, anjing. Iya. Barisat. Birunya pas sama yang gue mau nih. Iya. Ini berarti kerok total nih bang? Ini kerok abis. Abis sampai keplat. Karena kita kan nyobain semua. Jadi dari primernya kita cobain. Oh bang. Satu penting kayak gini lah ya. Anjing. Iya dan ini udah kering banget ya. Jadi bener-bener sidik jari tuh udah nggak akan ngecap. Lu selaku produsen ya pak? Ngelihat produk ini gimana pak? Ini bagus. Bagus. Kemarin gue kan ikut semprot di dalam oven. Saat kita nyemprot. Gue liat. Kebenernya kemarin gue tuh sempet liat. Wah ini nggak mau ngeflow. Nggak mau ngerata gitu furnisnya. Oh sempet ragu tuh lu? Gue sempet ragu. Saat nyemprot tuh gue bilang wah yah. Ini sama kayak yang udah-udah gitu kan. Terus setelah kering ternyata rata. Oh emang karakternya berarti begitu tuh? Itu penting. Karena kalau furnis jaman dulu. Kalau kita ngomong tahun 90-an. Itu dia nggak ngeflow. Ditembak tuh tidak ngebantu rata. Oke. Tapi kalau furnis modern. Itu kita tembak gitu. Tembaknya agak ngasal dikit dia ngebantu rata. Hmm. Ini dia ngebantu. Ngebantu rata. Oh tapi nggak langsung. Nunggu waktu. Nunggu waktu. Nunggu waktu. Iya. Oh berarti emang karakternya si furnisnya Penta tuh begitu ya? Karakter furnisnya Penta. Dan ini keras ya. Karakternya tuh keras. Ini pake yang diamond ya? Ini yang diamond. Ini karakternya keras. Anjir, anjir. Lucu banget bagus. Iya. Wah ini gue nggak sabar nih. Full body nih. Iya. Itu udah siap bodinya. Nah ini nih. Oh iya. Ini nih. Ini udah tahap masuk epoxy ya. Ini dibilangnya ini. Primer. Primer. Surveyser. Ini pake Penta juga nih ya. Penta. Nah kemarin juga kaca. Bikin. Kaca ini bikin. Kaca bikin deh. Jauh lebih baik dibanding kaca sebelumnya. Karena bikinan juga. Terus. Karena kemarin kaca yang bikinan orang sebelumnya. Ini ngasal banget. Bawah tuh kosong banget. Pantesan ada angin masuk terus. Iya. Di dalam kabin nih. Ternyata kacanya tuh melengkung gini nih. Nah. Sampai sealantnya nggak nempel ya? Sealantnya nggak nempel. Makanya masuk angin. Masuk angin. Udah bikin kaca baru. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ini sebenernya ini adalah alternatif ya? Iya alternatif. Buat mobil-mobil build up yang sulit mendapatkan spare part kaca. Hmm. Kita bikin. Nah. Gue baru tau dari novel nih. Penting banget nih buat temen-temen yang bikin kaca. Apakah itu sah atau nggak. Tergantung. Iya. Ketika lu nyari OM-nya. Silahkan aja lu cari kaca aslinya. Iya. Cuma kan keterbatasan stok. Oh iya. Supply. Iya benar. Apalagi kalau gue ini. Gue liat nih ya. Kaca ini aja. Untuk datangin kesini. Untuk mobil ini 25 juta. Datang ongkosnya doang? Iya. Atau barangnya. Oke. Eh belum sama ongkir. Belum ya. Nah tuh serem tuh. Maksud gue. Ketika ini mobil lu harganya. Dijual pasaran. Di atas 500 juta. Angka segitu menurut gue nggak masalah. Iya. Tapi kalau ini mobil. Iya. Boro-boro dijual di atas 200 gitu ya. Iya. Jadi emang. Menurut gue nggak worth it lah. Jadi ada hitung-hitungan ya. Bukan nggak bisa untuk beli ya. Tapi menurut gue ada hitung-hitungannya nih. Benar. Nah. Tergantung bagi lu. Bagi gue adalah. Kayak untuk kaca. Ada loh yang. Pasar lokal. Pengerajin lokal yang emang bagus banget. Ini buktinya bagus banget ya. Bagus. Nah. Penting banget ketika lo bikin kaca. Gue juga baru tau dari novel. Ada yang namanya fitting. Ada. Ada. Ketika fitting. Ada lo deal-deal sama tukang kacanya. Oke. Ketika fitting ini gue kasih draft pertama nih kaca. Nggak oke. Lu bisa ganti. Bisa. Bisa. Nah itu penting tuh. Itu penting. Makanya kan harganya nggak murahan banget. Betul. Karena emang ada proses berulang. Iya. Jadi ada draft ini. Kalau nggak ini. Di fitting lagi. Diukur ulang. Diperbaiki lagi. Nah itu penting tuh. Jadi buat teman-teman yang bikin kaca. Make sure cara tukang kaca yang bisa. Bikin. Apa namanya. Ketika lo tidak meng-ACC draft pertama kacanya. Dia bisa ganti lagi gitu. Nah itu penting banget. Nah ini hasilnya nih. Paling bener sih. Kerjasama sama tukang bodi. Karena. Ya. Karena mereka yang tau. Mereka yang tau. Harus kolaborasi. Jadi kalau misalnya langsung ke tukang kaca. Tanpa ada QC gitu kan. Berarti kita langsung deal sama tukang kaca. Just in case ada kurang maksimal. Nggak ada yang QC. Gitu. Terus buat ini ya. Info juga ke teman-teman. Bahwa kaca bikinan. Itu hanya bisa sampai saat ini ya. Baru di kaca tempered. Oke. Artinya bedanya bukan kaca laminated. Laminated tuh kayak mobil-mobil baru ya? Enggak. Sebenernya kalau kaca itu kan. Kaca mobil dibagi dua. Ada tempered. Ada laminated. Kalau tempered itu. Ketika ada benturan. Pecahnya jagung. Iya. Pecah, jagung. Kalau laminated. Biasanya digunakan untuk kaca depan. Jadi dia nahan. Jadi kacanya double. Tengahnya tuh ada lem. Oke. Ketika pecah ada bentur. Biasanya satu sisi. Sisi luar yang pecah atau sisi dalam. Oh. Kalau ini rata tuh tapi. Ini rata. Kecil. Oke. Jadi dia emang pecahnya nggak nancep. Tujuannya. Jadi kalau misalnya andanya pecah. Dia nggak nancep. Seperti kaca nako. Iya. Bisa berbahaya kan. Iya, iya. Tapi tetep disarankan pakai kaca film. Untuk menahan lah. Untuk menahan. Kalau ada apa-apa. Nah ini penting. Ini berarti kaca tempered ya. Ini tempered. Nah tapi ini jauh lebih baik sih. Jauh, jauh, jauh. Secara fungsi. Secara fungsi nggak akan ada masalah. Terus ini juga kaca samping dilepas akhirnya paling. Kaca samping harus dilepas. Dilepas. Soalnya kemarin kan kita. Nanti dipasang lagi. Sembari nyari kaca yang ini. Iya. Pelan-pelan. Ini artinya nggak mau kecebur. Tapi kecebur banget gue. Ambil semua-mua karet gue beliin coy. Aduh. Khusut dah. Karakter lu ya. Iya, karakter gue tuh. Nah, Pak. Dikit-dikit aja mau dip. Tiba-tiba beli karet banyak. Pak. Keroh kayak total. Nanti belakang juga udah dibolongin, Pak. Udah. Spoiler udah ini. Tuh. Wih, ini tengah juga udah dibikin. Iya dong. Wah, gokil. Iya. Tadi kan pengennya dipotong tuh. Ada titip di tengah tuh. Ternyata dibolongin juga. Wih, mantep-mantep-mantep. Wah, ini nyebur banget nih gue nih sama Isis nih. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Karena mobil ini pasti kepake sih. Kepake, Pak. Karena menurut gue compact. Lebarnya nggak terlalu lebar. Dalemnya lega. Dan pilot seat. Iya. Oh, pilot seat ya. Iya. Enak tuh. Eh, bukan pilot seat. Tapi bisa dibikin captain seat. Karena kursi depannya tuh bisa dilipat. Kursi depannya. Sebelah supir. Coba nama ambil dari bangku situ ya. Nah, ini spoiler-nya nih. Coba mas. Oh, iya. Wah, anjing. Hehehe. Eh, bukan mas. Bukan mas. Tengah-tengah. Hehehe. Nah. Yoi. Anjiii. Oh, ini lo beli terpisah ya? Terpisah cuy. Nah, ini lo dapet nih spoiler. Di Malaysia. Bemper? Bemper nggak dapet. Nggak dapet ya? Iya. Itu langsung fit and bumper tuh. Bempernya dia yang highest spec itu ada parking pole. Iya, iya. Langsung otomatis. Apa sih namanya dia? Apa sih? Bukan Isis. Yang high specnya bukan Isis. Iya, Isis. Isis apa sih? Pela Tana. Pela Tana. Cuma Pela Tana gue nggak demen body kitnya. Terlalu gondrong. Oh, lu mah nggak demen ya? Nggak demen. Anjing plug and play bang. Yoi. Nih, soalnya rencananya kita kan mau inian nih. Dia hajar nih titipnya nih. Ternyata dibikin nih mah dia di sini. Yoi. Ntar kita silin lagi nih paling. Enggak, itu kan ada fungsinya ya kan? Oh nggak ya? Nggak. Kita silin lagi kan. Enggak, itu lubang wiper ya? Bukannya. Ini lubang wiper nih. Oh iya dong. Sil aja titik dua udah cukup. Iya. Yang terlalu kuat. Ntar nggak bisa bongkar. Nispion. Yoi. Dibikin cuy. Yoi cuy. Yoi. Yoi. Wah ini isis paling pecah si Indonesia Raya ini mah. Yoi. Tapi, nah ini satu nih. Oh iya. Ini nih baru. The Real British Racing Green. Yoi. Bukan dangdut-dangdutan ya. Hahaha. The Real British Racing Green nih. Tuh. Ini nih baru British Racing Green. Iya. Kalau kemarin merci gue. Olive eh. Irish. Irish Green. Irish Green. Irish Green. Ini British Racing Green tuh begini. Ternyata tuh dia ada campuran kuning Pak Le. Dia tadinya ada. Tapi ini dihilangkan. Oh dihilangkan? Dihilangkan total. Jadi masih tetep ada sih sedikit ya. Tapi ini lucu sih Pak. Iya ini udah dibuang kuningnya. Jadi buat temen-temen yang pengen atau suka. Gap banget. Ini jadi. Ini aslinya warnanya si FT86. Tapi kuningnya dibuang jadi. FT86? Iya. Toyota. Yang punyanya juga detail banget sih. Lucu, lucu, lucu. Lucu. Aduh gak sabar gue jadi. Nih. Mobil Toyota Isis nih. Kira-kira. Biru semua. Udah jadi. Pelak putih. Uh dipecah banget ini mah. Oh iya ini. Ini panel sampel yang waktu itu. Kita semprot. Nah. Ini penting nih. Ini penting. Ini penting. Ini udah sebulan lebih Pak Le. Udah. Nah ini kalo mau tes uji kuku ayo deh. Lo cobain aja gak apa-apa. Coba lecetin. Iya. Ini penting nih ya. Yang kemarin tuh kan. Ini penting. Ini yang double. Eh. Apa sih. Ada dua kan. Iya. Ini kan berasain yang double. Ini double. Double clear coat. Ini single. Single. Ini udah keras banget sih. Jadi lu coba paksa aja gak apa-apa lecetin. Ini kan kita panel sampel. Iya. Ini kuku enggak lagi. Iya. Anjir. Wah kusut. Keras. Emang keras banget. Anjir. Ini diamond clear ya dia. Gue pake yang ini kan. Iya lu pake yang itu. Mantep. Gila. Cet lokal begini. Cet lokal ini dipaksa nih. Wah anjir. Gak sabar gue. Pal. Ditunggu nih Pal. Hasil birunya. Sebody semua nih. Iya. Pake cat Penta Prima. So far gue liat hasilnya nih. Ini belum dipoles. Belum diapain nih. Iya. Ini udah begini gue. Keren banget gue gak sabar ngeliat satu body. Dipoles semua kayak gimana. Hasilnya gue gak sabar tuh. Buat Penta Prima dan tim. Thank you banget nih. Iya. Udah ngebantuin kita. Seven Star juga. Untuk ngegantenkin mobil disis. Pal thank you Pal nih. Thank you banyak ya. Buat di Australia sukses lu ya. Amin amin. Iya. Ini yang kita pelajari. Yoi. Belajar chat disono. Belajar chat. Dan serunya. Taktukan sama orang. Penta juga enak. Oh iya. Timnya support banget sih. Timnya support iya. Ada improvement produk segala macem. Dia mau mendengarkan konsumen. Itu yang paling penting sih menurut gue. Itu yang paling penting. Jadi bahkan mereka sendiri. Mau ngedampingi mereka bener-bener. Nanti proses ini. Saat pengecetan. Mereka bener-bener mau dampingi. Jadi. Memastikan bahwa prosesnya semuanya benar. Iya. Mantep. Sekut banget. Pak. Sekali lagi thank you ya. Thank you. Sefenstar Cibubur. Sekut banget nih. Follow Instagram menopal sama Sefenstar nih. Langsung aja. Dan buat semua. Thank you banget yang udah nonton. Sekutubutif kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gue offer. Salam jumpa ke Jepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Abis itu jual ke gua udah jadi ya. Kepake banget buat keluarga ini Pak. Hah? Kepake banget buat keluarga. Gue si Prado aja cukup. Iya. Barter apa? Hahaha. Belum jadi mobil. Barter-barter aja. Hehehe. Hehehe. en